panas-panas kayak gini pergi ke pabrik tahu bareng anak sama suami hai teman-teman semua seperti biasa nih aku mau share lagi aktivitas harian aku dan disini tuh panasnya bener-bener luar biasa banget berhubung besok aku mau jadi tukang tahu dulu ini aku minta antar sama suami buat ke taman karena pabrik tahunya gak jauh dari taman nah teman-teman disini kita udah nyampe di taman terus ini kita jalan kaki karena emang gak ada lagi jalan sebenernya ada sih yang bisa pake motor nyampe ke pabriknya cuman itu lumayan agak jauh dan jalannya juga muter katanya ya teman-teman jadi yaudah mendingan kita lewat taman aja ada di taman ini ada beberapa hewan yang hampir punah ya teman-teman kalau jaman dulu itu di aku banyak banget cuman sekarang tuh di kampung udah jarang juga nih entok kayak gini tapi disini masih ada ya teman-teman oke lanjut aja nih aku mau ke pabrik tahunya ravan sama papanya barusan nunggu di area bermain jadi aku kesini jalan kaki sendiri ya teman-teman padahal ini lumayan jauh juga dan panasnya tuh bener-bener luar biasa banget tapi yaudahlah gak apa-apa nih karena udah biasa juga makanya ini gak terlalu jauh-jauh banget sih nah buat teman-teman semua mungkin udah gak heran lagi ya kalau aku udah ngelewatin jembatan ini udah pasti ini ke daerah perpabrikan jadi disini tuh ada pabrik oncom, pabrik pertahuan disini ada tau putih, tau kuning, tau kering pokoknya pertahuan semua ya teman-teman dan ini tuh pabriknya emang agak kumuh gitu karena disini tuh tempat rongsokan ya teman-teman jadi tempat ngedaur ulang gitu sama ngumpul-ngumpulin barang rongsokan hubung pabriknya juga lagi sepi mungkin dari tadi udah banyak pembeli ya teman-teman nah ini aku langsung dilayanin sama abang-abangnya dan ini juga aku mau langsung pulang lagi karena ini udah gak kuat banget ya panas ini aku juga jalan kaki kan lumayan pegel banget juga nah ini aku sampenya di taman nungguin Ravan dulu ya karena Ravan ini katanya mau main-mainan dulu ini aku juga disini neduh di bawah pepohonan gitu ya teman-teman disini juga mungkin karena tengah hari gitu ya teman-teman jadi untuk playgroundnya juga sepi gak ada anak-anak yang pada bermain paling ada 1-2 orang nah akhirnya aku bisa main ayunan juga kalau misalkan disini banyak udah pasti gak bisa dong aku main ayunan-ayunan kayak gini nah sekarang kita mau lanjut pulang dulu tapi sebelum itu nih Ravan mau beli minuman dulu karena di samping-samping taman kayak gitu tuh banyak yang jualan ya teman-teman terus abis itu aku juga mau mampir dulu ke tempat sayur buat beli isian nanti tahunya ya teman-teman disini aku mau beli sayuran sama perbumbuannya oke mungkin sampai disini dulu video dari aku terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati